Video ini disponsori oleh Yatekno Store, toko hape murah terpercaya se-Indonesia. Hape realme dengan harga 1-2 jutaan emang jadi harga yang pas untuk banyak kalangan ya guys. Mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pekerja kantoran. Nah, kalau kalian lagi nyari hape realme terbaik di harga segitu, kalian bisa simak rekomendasi hape realme yang gue saring nanti ya guys. Dan berikut 5 hape realme harga 1-2 jutaan terbaik saat ini versi Yatekno. Hape sejutaan pasti stylish, slogan yang realme C30 bawa emang gak salah ya guys. Hape ini ngebawa desain vertical stripe dengan chipset tangguh ya, yaitu dengan jenis Unisoc T612 yang didukung sama baterai 5000 mAh. Soal memori, realme C30 dikepas dalam 2 pareh memori ya guys. Yaitu dengan memori 2 per 32GB dan 4 per 64GB. Dengan begitu kalian bisa pilih yang sesuai sama kebutuhan dan juga budget. Mau beli udah ke depan tapi gak jadi. Kenapa emang? Tadi wati domelin warga bang. Domelin warga? Iya kan ada ambulan bawa pasien, terus wati cegah bang. Yolah Gion, ngapain lo ambulan lo berhentiin? Kan lebih baik mencegah daripada mengobati bang. Lanjut, meskipun cuma ngebawa kamera belakang 8MP dan kamera depan 5MP doang, tapi realme ngejanjiin jepretan yang memukau berkat teknologi AI ya guys. Oke, kalau selesai sama si, realme C30 HP nyari dibanyak di toko gue, teknostore shopnya, ataupun tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. NUMBER 4 Meskipun kastanya sebagai HP entry level, realme C31 berhasil bikin pesaingnya ketar-ketir lewat pembawa chipset gaharnya ya guys. Gak bisa dianggap remeh nih, persenjataan chipset Unisoc Tiger T612 yang dibawanya mampu menembus skor Antutu 223 ribuan poin. Gokil. By the way, realme C31 juga punya triple camera 13MP yang udah lumayan buat masuk instastory ya guys. Dengan harga jual 1 jutaan, HP berdaya 5000 mAh ini juga nawarin design kece ala iPhone 13 Pro Max ya. Well, untuk spek singkat dan harga si realme C31 ada di tayangan berikut ya. Kalo minat sama HPnya, langsung aja cus ke toko gue ya Technostore. Link tokonya ada di deskripsi. NUMBER 3 Lanjut ke harga 2 jutaan ya guys. Kalian juga bisa pertimbangin seri realme C35 yang menggoda banget lewat desain glowing green-nya ya. Sama kayak seri C terbaru lainnya, realme C35 juga hadir dengan chipset buatan Unisoc. Lebih tepatnya yaitu Unisoc Tiger T616. Urusan suplai dayanya nih, realme nanamin baterai 5000 mAh dengan dukungan fast charging 15W ya. Dan dengan triple camera belakang 50MP, kalian bisa dapetin jepretan black and white portrait yang memukau. So, kalo kalian serok sama si realme C35, HPnya bisa dibeli di Atechnostore ya. Linknya ada di deskripsi tuh. NUMBER 2 NUMBER 2 Meskipun seri realme 9i udah hadir ke pasaran, gak bisa dipungkiri ya guys, kalo seri realme 8i masih laku keras. Gimana gak laku coba, HP ini pake chipset Helio G96 dengan varian tertinggi 6x128GB, yang mana harganya itu berada di angka 2,6 jutaan doang ya. Ajib. Mau beli tapi duit belum dikaretin. Bodo amat, gak lucu. Wati kan bukan pelawak bang. Lu tau gak yang lebih lucu dari pelawak? Tau, badut kan. Kenapa emang badut? Udah tau gak ada harapan, tapi tetep aja masih bertahan. Nah, biar performa multitasking dan gamingnya makin gacor, realme juga ngasih fitur penambah hal 5GB untuk varian tertingginya itu ya. Buat nyemput naih speknya yang oke, realme juga gak lupa ngasih layar 6,6 inci dengan refresh rate 120Hz. Lanjut ke sektor fotografinya nih guys, HP perdaya 5000mAh ini nawari fitur premium 2 OVO video. Alhasil, kalian bisa ngabadin momen berharga dari kamera belakang dan juga kamera depannya secara bersamaan. Langsung aja, cek link pembelian yang ada di deskripsi ya guys, kalau minat sama si realme 8i. NUMBER 1 Dengan harga yang kini udah merosot jadi 2,7 jutaan, realme 8 jadi HP terlaris di toko Goya, Tekno Store, Shopee, ataupun Tokopedia ya guys. Gimana gak laris manis coba HP ini pake chipset Helio G95 dengan memori yang lumayan gede, yaitu dengan RAM 8GB dan internal memori 128GB. Dan terlalu untuk baterainya yang punya kapasitas 5000mAh, realme juga gak lupa ngasih fitur fast charging 33W biar pengecasannya makin ngebut ya. Lewat slogan Capture Infinity-nya, HP ini juga siap manjain kalian lewat quad kamera belakang 64MP-nya ya guys. Fitur unggulannya yaitu tilt shift dan stay remote. Oke, kalau pengen punya si realme 8 sekarang juga, langsung aja ke toko Goya, Tekno Store, Shopee, ataupun Tokopedia ya. Link toko-nya udah gue siapin di kolom deskripsi. Well, dari kelima HP realme terbaik yang gue rekomendasiin tadi, kalian jatuh cinta sama HP yang mana nih guys? Gak bosan-bosan gue ingetin kalian ya, kalau mau beli HP baru secara online yang aman dan murah, langsung aja ke toko Goya, Tekno Store, Shopee, ataupun Tokopedia ya. Pokoknya dijamin, 100% HP-nya baru bergaransi resmi Indonesia ya. Link toko-nya ada di deskripsi tuh. Oke, terima kasih sudah menonton. See you! Sub indo by broth3rmax